Nah ini teman-teman kalau saya tampilkan di peta ya di maps Nah ini tadi saya berangkatnya dari sini teman-teman Dari home ini ya Ini dari Sawo Jajar Terus kemudian arah ke Ranupane ini 1 jam 28 menit Nah tepatnya di sebelah selatannya Gunung Bromo teman-teman Nah disini ya kata Ranupane ini Nah ini kalau selatan terus ini Selatan terus ke timur sini nanti ke arah ke Lomajan Ini B29 disini Ini Gunung Bromo kawahnya disitu Nah kita berada di selatannya Gunung Bromo Ini tampilan peta teman-teman Lota zoom perbesar eh perkecil ini Nah seperti ini Saya berada disini Nah ini teman-teman saya berada di Ranupane ini Di Ranupane kabupaten Lomajang Jadi disini saya tadi habis bikin video vlog perjalanan dari Malang menuju ke Ranupane disini Naik itu naik motor saya Honda All New PCX 2018 Dan disini saya ngopi-ngopi sesuai apa ya sarannya teman-teman itu Ini perjalanannya mampir ngopi-ngopi Tapi ini saya gak ngopi karena saya gak ngopi Pakainya energen Tapi istilahnya tetep ngopi Karena anget-anget Tadi saya pake Bawa tas ya ini bawa drone juga Cuma gak jadi saya pake karena hujan Terus kemudian Saya ngerekamnya pake ini teman-teman Pake Apa? Helmnya basah ini Ini pake helm KYT sama GoPro Jadi GoPro Hero 7 Blade gak taruh disini Pake mic ya Pake adapter Sekitar 1,5 meter Pakain handphone ya Biar suaranya kan jarak kamera dengan saya kan agak jauh Ini sekitar 1,5 meter Hampir 2 meter Pake handphone Mic Ada mic juga itu Mic eksternal Tapi karena takut suaranya gak masuk Saya pake ini Jadi kalau di Ranupane ini Ini video Video ngopi ya Video santai saya Sambil makan Sambil saya jelaskan Ini cerita Jadi kalau di Ranupane ini Sebenarnya Titik awal untuk penanjakan ke Menanjak apa Pendakian ke Semeru Jadi Ke Ranukumbolo Atau ke Kalimati Atau ke Semeru Tapi posisi saat ini Masih ditutup Karena Beberapa waktu yang lalu itu Terjadi kebakaran Seperti yang teman-teman lihat Di video saya sebelumnya Perjalanan dari Tumpang Menuju ke Ranupane Itu Banyak hutan yang terbakar ya Jadi kondisi masih ditutup Dan juga sekarang musim Sudah mulai masuk musim pembesan Sekarang ini tanggal 3 November 2019 Jadi posisinya seperti ini Buat teman-teman yang ingin mendaki Pengen tahu kondisinya seperti apa Bisa dilihat Ada di pojok kanan atas video Itu perjalanan saya Dari Ranupane menuju ke Ranukumbolo Ada 2 episode ya Jadi video mendaki saya Sama istri saya Sama Bujo saya Dan sama teman-teman saya Untuk biaya dan selamatnya juga lengkap disitu Terus apa ya Pengen cerita apa Jadi disini tuh Untuk suhunya Ini ketinggian 2.100 ya Sekitar 2.000an 2.80-2.100 Kemudian untuk Suhu Ranupane disini 15 derajat 15 derajat celcius Ngopi Santai Ini namanya Judulnya Ngopi Santai Di Ranupane Nah Jadi tadi banyak Yang video sebelumnya Itu banyak yang berhenti di Tepat mau persimpangan Mau ke Bromo Mau ke latihan pasir Bromo Karena memang hujan teras Dan juga Gak ada yang bisa dilihat Karena kabut Jadi kabutnya tebel Terus kemudian hujan teras Jadi gak ada yang bisa dilihat Saya sarankan kalau mau kesini tuh Biar bisa menikmati pemandangan itu Ya musim kemarau teman-teman Musim Musim panas ya Cuma Rumput-rumput Dan tanamannya Gak begitu hijau Sehidu pada waktu musim penghujan Cuma kan bisa menikmati pemandangan Ini untuk musim Penghujannya sendiri Hijau Tapi gak bisa menikmati pemandangan Karena hujan sama Banyak apa Banyak kabut ya Gorengan enak Jadi ini sebenarnya video singkat teman-teman Video singkat saya Ngopi Ngopi cangguran di Ranupane Di warung pinggir jalan Di warung pinggir jalan Sampai istirahat Hujan Nanti sebentar lagi saya akan pulang Dan Di edisi Malang Ranupane ini Ada tiga episode Empat termasuknya teman-teman Yang pertama adalah Perjalanan dari Sao Jajar Atau dari Madiopuro Dari velodrome itu Menuju ke Tumpang Kemudian Dilanjut Episode kedua itu Dari Tumpang Menuju ke Ranupane ini Dan posisi hujan Jadi nanti bisa menikmati Perjalanan waktu hujan ya Jadi mohon maaf juga Itu perjalanannya Sebenarnya bagus Cuma gak bisa terlihat Pemandangan Karena tutup awan Terus yang ketiga adalah Perjalanan pulang Dari Ranupane Menuju ke Malang Atau ke Sao Jajar Empat ini Video Cangkruan ini Video Cangkruan di Ranupane Itu kalau disana teman-teman Disana itu arah ke Pintu Arah ke Pintu masuknya Pos Pos penjagaan Di pendakian Ranukumbolo atau Semeru Terus kalau misalkan Langit lagi itu ke arah B29 Ke arah Sendurau Ke arah Lumajang Kota Lumajangnya Nanti untuk Video dari Ranupane Menuju ke Lumajang Atau dari Malang Menuju ke Lumajang Pia Ranupane Tembusnya Sendurau Nanti akan saya buatkan Sendiri Kalau misalkan Tidak hujan Panas Biar bisa menikmati Pemandangan Ini pun juga Nanti akan saya Buatkan video lagi Menuju ke Ranupane Kalau misalkan Nanti posisi Sudah tidak hujan lagi Ini agak lama Nanti akan update Beberapa bulan lagi Tadi ini Pak drone juga Tidak kepakai Karena hujan Nanti akan menikmati Nanti akan menikmati Nanti akan menikmati Nanti akan menikmati Jadi disini itu warung Ada jual mie Ada gorengan Ada bakso Ada minum Angkat tangan Ada minum Dingin-dingin Tidak sampaikan tadi Juni 15 Jadi minumnya Angkat aja Ini jam Setengah Delapang pagi Hari Minggu Kalau teman-teman Mau liburan kesini Dari Jakarta Itu Tips saya Itu misalkan Naik kereta Mau ngirit budget Lo budget Naik kereta ekonomi Dari Jakarta Turun di stasiun Malang Terus kemudian Sewa Apa namanya Sewa angkutan Angkut ya Dari Stasiun Malang Menuju ke Tumpang Itu sekitar 120 ribu Kalau salah Itu bisa diisi Mungkin sampai Empat sampai enam orang Karena bawa barang Bawa barang Bawa tas Terus kemudian Dari Tumpang Menuju ke ini Itu kalau dulu Itu ada persewaan Truck Itu bareng-bareng Naik ya Itu lebih murah Tapi kalau Mungkin Sudah beberapa kali Kesini Saya tidak Lihat truck Menaik Maksudnya Yang bawa Pendaki Jadi bisa naik Jeep Jadi sewa Jeep Itu satu kali jalan Itu kalau tidak salah Sekitar 600 ribu 500 sampai 600 ribu Satu kali jalan Turunnya 600 Jadi PP itu Sekitar 1.200.000 Sampai ke Tumpang Terus kemudian Angkotnya 120 PP Jadi 240 240 Tambah 1.200 Jadi sekitar 1.440.000 Atau genepilah 1.500.000 Untuk transportnya Dari Stasiun Malang Menuju ke Ranupani Ini Coba teman-teman Yang pengen Mungkin dari luar kota Yang mau kesini Mungkin patokannya Seperti itu Jadi game-nya seperti itu Karena yang sudah Saya alami Seperti itu Untuk Apa namanya Porternya sendiri Dari Ranupani Ini menuju ke Ranukumbolo Itu PP Satu hari itu Kemarin 500.000 Saya Bisa bawa barang Mungkin 2-3 tas Terus kemudian Untuk tendanya Dari mana Saya bawa sendiri Dari Malang Kalau mau pendakian Ke Ranukumbolo Atau ke Semeru Itu bawa sendiri Dari Malang Itu sewa juga Murah Kalau tidak salah Satu tenda itu Rp10.000 Rp15.000 Rp20.000 Tasnya itu Rp35.000 Oh murah Murah Gimana bisa Oke mungkin Cukup sekian ya Ngopi-ngopi dulu Ini video singkat saya Cangkroan di Ranupane Sambil menjelaskan Beberapa informasi Yang mungkin Bermanfaat Buat teman-teman semua Yang ingin Beliburan kesini Oh iya Seperti lagi Yang tadi disana ya Itu bisa berhenti Turun itu bisa Ke pasir Lautan pasir Tidak habis ya Lewat sana bisa Cuma ada Ada tampinya Tampinya Kalau milawati sana Itu harus Sepeda motornya Itu harus Bener-bener Bagus ya Kalau bisa Jangan yang Jangan yang Koplingan Koplingan Kalau misalkan Lancar Yang penting sih Pengemudinya Karena sana kemarin Jupiter X Itu Blesek Tanahnya Pasirnya Pasirnya Blesek Jadi hati-hati Kalau misalnya Mau ke sana Juga bisa Cuma Bawa motor Yang fit Dan naik Kesini Juga Saya naik PCX Sendiri Juga Kuat Tapi Roto Ngeden Tadi Kalau Bonjangan Mungkin Ya Kuat Tapi Ada Ada Yang Naik LX Bonjangan Tapi Nggak Kuat Bisa Disimak Videonya Di Video Saya Sebelumnya Oke Mungkin Cukup Sekian Video Saya Kali Ini Video Ngombrol Singkat Di Ranupane Sambil Ngopi Sambil Ngopi Ngopi Energen Sambil Menjelaskan Beberapa Informasi Yang Mungkin Bermanfaat Buat Teman Teman Semua Silahkan Simak Video Berikutnya Yang Belum Subscribe Silahkan Subtikan Dulu Channel Saya Supaya Tidak Ketinggalan Informasi Yang Saya Berikan Di Channel Youtube Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Juga Channel Cekibrod Sambil Sambil